Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat weird news dimanapun anda berada Kembali bertemu saya dengan Safriyadi Dalam program Ruang Akademisi Mendedah Informasi Lama kita tidak bertemu dan pagi hari ini Kita akan memulai perbincangan ringan Dengan tiga orang narasumber yang tidak asing lagi bagi anda semua Ketiga ini adalah Pak Rektor Universitas Islam Riau Prof. Dr. Haji Safrinaldi LCSH MCL Kemudian Wakil Rektor 2 Bapak Dr. Firdaus, Wakil Rektor 3 Bapak Dr. Admiral dan Kepala Kantor Urusan Internasional Universitas Islam Riau Bapak Dr. Randy Prayuda Keempat narasumber kita ini Dalam waktu dekat akan berangkat ke negara Jerman Untuk melakukan program Tridharma Perguruan Tinggi Di Universitas Negara Jerman Ini merupakan program yang sangat prestisius Dalam rangka menjalin kerjasama antar universitas Nah kita akan berbincang-bincang dengan keempat narasumber Tapi sebelum kita mulai perbincangan ini Kami akan menyapa terlebih dahulu Assalamualaikum Pak Rektor Sehat Pak Alhamdulillah sehat Pak WR 2 apa kabar Pak Alhamdulillah Pak WR 3 Alhamdulillah sehat Pak Ini makin mudah terus Bersemangat terus Pak Siap insyaAllah Pak Dr. Randy apa kabar Alhamdulillah sehat Pak Alhamdulillah Baik Sahabat Uwir News Kita akan gali informasi Apa sebenarnya Yang menjadilah terbelakang Keempat dosen Uwir ini Melakukan studi ke negara Jerman Selama 2 tahun Pak Rektor Bisa diceritakan Pak Ini programnya program apa Pak? Program kunjungan ke Jerman ini Sebetulnya bukan program baru Sudah terjadi sejak tahun 2003 2003 Ya ketika saya selesai dari Jerman S3 tahun 2000 2002-2003 saya sudah ke sana lagi Setiap 2 tahun rutin terus Rutin terus Nah ini istimewanya Kerjasama tahun 2002 itu Sampai sekarang masih terus berlanjut Semakin intens Bahkan melibatkan kampus baru lagi Yang selama ini kita hanya dengan Universitet dan Bundeswehr Monsen Kemudian meluas Jejaring yang kita bangun melalui Profesor Stefan Kos Yaitu dengan Fahosule Dortmund University of Applied Science Di Dortmund Dan program yang sekarang ini Berbeda dengan program belasan tahun yang lalu Karena program ini Karena program ini dikemas dalam proyek kerjasama tiga universitas Tiga universitas ya Pak? Ya Universitas Indonesia Universitas Indonesia Monsen Fahosule Dortmund Dan Tas Islam Riau Universitas Islam Riau Kalau tidak salah Dibiayai oleh pemerintah Jerman melalui lembaga DAD Jerman Academic Exchange Program Kalau di Indonesia seperti LPDP lah ya Prof Seperti LPDP Itu Biayanya berapa itu Prof? Kalau untuk kunjungan ini Yang dibayanya dua orang Dua orang Dua orang Saya dan Pak Admiral Pak Admiral Ya Total dari proyek ini Sebesar Rp89.900 Euro Banyak itu Prof? Setara dengan Satu setengah miliar rupiah Satu setengah miliar rupiah Ya Di antaranya adalah Kunjungan ini dua orang Mereka juga dua orang kunjungan ke sini Profesor Mereka beberapa kali Dua kali Kita hanya sekali Kemudian Dua orang mahasiswa Uwir Kesana Dan sedang disana sekarang Dua orang mahasiswa Jerman Kesini Baru satu orang disini Baru satu orang September akan datang lagi Pov cerita awalnya Bisa Uwir Mendapatkan program ini Dari Jerman itu gimana? Ketika saya sebagai mahasiswa Di Universitas De Bundeswehr Monsen dulu Kita bangun Jejaring Memperbaiki Dan meningkatkan terus Hubungan yang ada Dengan Profesor disana Khususnya Pembimbing saya dulu Nah Begitu Pembimbing Meninggal Maaf Begitu Pembimbing saya Pensiun Saya mencoba Untuk Mencari Orang baru disana Orang baru Untuk persahabatan Supaya jangan terputus Ya Ketemulah dengan Profesor Stefan Khus Sebagai pengganti dulu Pembimbing saya yang pensiun Maka bukan dalam kapasitas Sebagai pemimbing Dalam kapasitas saya sudah selesai dokter Berkunjung ke sana Berkunjung ke sana Nah berkenalan dengan beliau Dan persahabatan ini terus Berlangsung sampai hari ini Itu pun Dari tahun 2000 5 tahun lebih Saya membujuk rayu dia Baru dapat program ini Tidak Baru dia Bersedia datang ke UIR Baru bersedia datang ke UIR Kalau tidak salah Profesor Stefan Khusni Sudah 3 atau 4 kali ke UIR ya Prof Sudah lebih dari itu Hampir setiap tahun Hampir setiap tahun Sejak tahun 2011 Ketika saya masih Direktur program Paskasar Sejak tahun 2011 Sampai hari ini Setiap tahun Kecuali COVID kemarin Kecuali COVID Jadi programnya ini Program DAAD Antara Tiga universitas ya Prof Dua di Jerman Satu di Indonesia Indonesia itu UIR Melakukan beberapa Kegiatan akademik Seperti pertukaran Prosen Visiting profesor Pertukaran mahasiswa Lalu penelitian Penelitian tidak ada Penelitian tidak ada Diskusi-diskusi Diskusi Dan tentang kurikulum Kurikulum Ini tentu ada yang merancang Sebelumnya Kerjasamanya ini kan Kalau kerjasamanya Tentu gaweinnya Pak Rendi Nah gimana Pak Rendi Awal cerita Kok bisa kerjasama ini Dirajut Antara UIR Dengan dua Universitas di Jerman Baik Terima kasih Pak Dr. Safriyadi Jadi memang Proses kerjasama ini Bermula tentu Dari apa yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi Dimana memang Pak Rektor telah membuka Jalan Sejak awal Untuk progres kerjasama Antara Universitas Islam Riau Terutama Dengan Universitas Bunda Menceng Di Jerman Dan akhirnya Ketika program DAD projek ini Diterima dan UIR Mendapatkan Dalam bentuk Hibah Kegiatan tersebut Maka kita Dari program Kantor Usaha Internasional Kerjasama Langsung menyusun Beberapa Bentuk Time Schedule Dan juga Progresnya Nah tentu dokumen LOI-nya pun Alhamdulillah Sudah disepakati Antara tiga Universitas ini Dan ini tentunya Kedepan Menjadi Dua hal yang Paling penting Pak Dr. Syafriadi Pertama adalah Sebagai langkah Untuk mencapai Visi UIR Di tahun 2041 Dan yang kedua Adalah sebagai Bentuk Perwujudan Agar kita Bisa Mencapai Kreditasi Unggul Kedepannya Salah satunya adalah Program kolaborasi Internasional Ini ruang lingkup Kerjasamanya Seperti apa Pak Rektor Kalau Seperti disampaikan Pak Rektor tadi Bahwa Ruang lingkup Kerjasama Daripada Program DAD Project Antara UIR dan Fahus Sule Juga Universitas Bundeswehr ini Terlaksana Dalam konteks Kalau kita bicara Tridharma Dan yang menariknya Pak Saafriadi Bahwa Tema yang dibangun Dalam kerjasama ini Adalah Digitalisasi Hukum Sosial Dalam perspektif Islam Digitalisasi Hukum Sosial Dalam perspektif Islam Itu memang Gawainya Pak Dokter Admiral Makanya prosesnya Lebih arah Kesana Kita arahkan Sehingga ada Catur dharmanya Ada catur dharmanya Kalau bisa diurai Sampai disana Kegiatannya Secara detail Kemarin Kita sudah mendapatkan Daripada Time schedule Kegiatan Dari Pak Rektor Sudah hasil Kolaborasi Dengan Dua profesor Profesor Michael Bohne Dari Dortmund Dan juga Profesor Stephen Koss Bahwa ada beberapa Kegiatan yang akan dilakukan Pak Saafriadi Pertama Yaitu adalah Academic Collaboration Di mana nanti Mulai daripada Pak Rektor Dan kita yang hadir Disana Itu akan Melakukan Kegiatan Visiting Profesor Dan Visiting Schooler Baik juga Diskusi terkait Pada Spesifikasi Keilmuan Kepakaran Masing-masing Di mana nanti Pak Rektor Tentu akan Berbincang Dalam konteks Haki Di perspektif Islam Pak Wakil Rektor Dua akan Berbincang Tentang Ekonomi Dan perbankan Syariah Pak Wakil Rektor Tiga akan Berbincang Tentang Bagaimana Hukum bisnis Dalam perspektif Islam Dan kami Sendiri pun Akan coba Mengulas Bagaimana Ideologi politik Pancasila Kita dalam Perspektif Islam Sehingga Paling tidak Ada proses Digitasi Daripada Hukum Dan sosial Yang dimanfaatkan Dari program ini Seperti itu Pak Doktor Admiral Apa yang Menjadi Pertimbangan Bapak Untuk Mengambil Tema Perkuliahan Hukum Bisnis Ya karena Memang Sesuai dengan Konten utamanya Tema besar Yang disiapkan oleh Program ini Jadi kita Oleh Kedua profesor Dari Jerman Itu memang Dimita Untuk Meneruskan Tema khusus Nah karena Topik besar Seperti yang disampaikan oleh Pak Doktor Yang ditadi Dia adalah mengenai Digitalisasi Dalam perspektif hukum Dan sosial Juga dikaitkan dengan Islam Maka kami pikir Yang relevan Untuk kita Sampaikan Pada kegiatan Akademi Collaboration Dan juga Scholars Di Dortmund Maupun di Munceng Adalah Perspektif Hukum Bisnis Dari sisi Ajaran Islam Ini tradisi Hukumnya Sama nih Pak Indonesia Sama Jerman Ini Sama-sama Penganut Eropa Kontinental Eropa Kontinental Civil law Pas lah Kalau Pak Doktor Admiral Untuk Membawakan Tema Apa yang Menjadi Starting point Pak Admiral Dalam Hukum Bisnis Yang akan Ditransfer Salah satu Variable utama Dari Kegiatan ini Temanya Digitalisasi Kita tahu Bahwa Praktik Bisnis Saat ini Sudah Berubah Dari Pendekatan Konvensional Kepada Pendekatan Digital Nah Kita ingin Deliver Nanti dalam Paparan Akademi Kolaborasi Kita Tentang Bagaimana Perspektif Islam Memandang Praktik Bisnis Dari yang Konvensional Tadi Kepada Yang Digital Seperti Yang Kita Rasakan Atau Jalani Saat ini Ini perkuliahnya Pakai Bahasa Inggris Atau Pakai Jerman Pak Disyaratkan Memang Menggunakan Bahasa Inggris Kalau Jerman Saya kan Mau Kursus Bentar Mau Dicoba Pak juga Dulu Danke Pak WR Dua Gimana Ini kan Pak WR Bawa Ekonomi Syariah Terbelakang Kita Agak Berbeda Antara Indonesia Dengan Jerman Ekonomi Syariah Kita Bertumpu Kepada Ekonomi Islam Sementara Jerman Kan Lain Bagaimana Pak WR Pak Dr. Firdaus Menyiapkan Materi Materi Yang itu Memang Membuat Mereka Tertarik Mengikuti Perkuliahan Ini Terima kasih Pak Dr. Safiyad Kita Berangkat Dari Bahwa Fungsi Kita Memang Bagaimana Kita Bisa Menyebarkan Islam Kepada Seluruh Alam Islam Rahmatan Lil'alamin Islam Rahmatan Lil'alamin Dan Kita Tahu Bahwa Islam Menjadi Rahmat Itu Ketika Syariahnya Dalam Konteks Ini Law Islamic Law Itu Memang Diterapkan Nah Ini Yang Kita Coba Hantarkan Dalam Diskusi Nanti Itu Terkait Dengan Salah Satu Aspek Yaitu Tentang Islamic Banking Di Indonesia Bagaimana Penerapan Apa Apa Namanya Praktek Perbankan Dengan Menerapkan Hukum Islam Yang Sudah Berlaku Selama Ini Di Indonesia Karena Kita Tahu Di Indonesia Ini Adalah Muslim Terbesar Penduduk Muslim Terbesar Negara Di Dunia Islam Setelah Pakistan India Bangladesh Indonesia Adalah Muslim Terbanyak Terbanyak Penduduknya Di Dunia Dan Tuntutan Penerapan Praktik Perbankan Dengan Penerapan Syariat Islam Memang Berangkat Dari Bawah Dari Masyarakat Beda Dengan Misalnya Dengan Negara Tetangga Malaysia Kalau Malaysia Sama Negara Yang Berusaha Untuk Menerapkan Praktik Islam Dalam Perbankan Nah Ini Yang Kita Sampaikan Nanti Sebagai Manda Diskusi Bagaimana Islam Hukum Islam Itu Kemudian Dapat Juga Berlaku Di Bisnis Terutama Bisnis Keuangan Dan Ternyata Memang Tidak Hanya Berlaku Bagi Umat Islam Sendiri Tetapi Sistem Perbankan Islam Itu Juga Berlaku Bagi Bermanfaat Bagi Berguna Bagi Dan Memberikan Nilai Tambah Bagi Masyarakat Selain Umat Islam Sendiri Sepanjang Yang Pak Fir Pahami Seberapa Besar Orang Orang Jerman Itu Punya Ketertarikan Terhadap Studi Studi Ke Islam Saya Tidak Memiliki Gambaran Pastinya Tetapi Berangkatnya Dari Situ Bahwa Kita Ini Memang Diperintahkan Untuk Menyampaikan Ajaran Islam Dan Mudah Menjadi Daya Tarik Untuk Mengkaji Lebih Jauh Dan Kalau Ada Kini Yang Menkaji Lebih Jauh Kemudian Hidayah Masuk Dan Tugas Kita Mudah Mudah Itu Mendapat Ganggaran Dari Allah Subhanallah Begitu Saja Prof Silahkan Minum Prof Ini Kita Santai Aja Prof Ini belum Kopi Jerman Kalau Kopi Jerman Warnanya Baik Sahabat Wir News Kita Sudah Memulai Perbincangan Pada Part Pertama Dengan Keempat Narasumber Kita Yang Akan Berangkat Ke Jerman Melakukan Perjalanan Perjalanan Akademik Selama Dua Minggu Tentang Kegiatannya Sudah Diceritakan Baik Pak Rektor WR2 WR3 Maupun Pak Rendi Sekarang Kita Masuk Pada Part Kedua Dari Dialog Kita Dengan Pak Rektor Pak Rektor Tadi Pak Rendi Sebenarnya Sudah Menyinggung Juga Prof Bahwa Kegiatan Ini Tentu Kaitannya Dengan Visi UR Visi UR To be World Class Islamic University Menjadi Universitas Islam Terkemuka Di dunia Yang Berbasis Iman Dan Takwa Nah Bagaimana Mensinkronkan Antara Kegiatan Ini Dengan To be World Class University Sekarang Sejak Minggu Lalu UR Sudah Terlisted Sudah Terdaftar Sudah Terdaftar Ya Prof 20 Kampus Di Indonesia 20 Kampus Dalam Radar WCU World Class University Itu 20 Tentulah Universitas Terkemuka Semua Yang ada Dalam Gajah Mada UI Kalau Di Sumatera Apa saja Unan Cuman UIR Di Sumatera Hanya UIR UIR Unan Usu Belum Terlihat Oke Prof Jadi Sudah Sejalan Kita Sudah Punya Rumah Atau Bilik Di WCU Sekarang Bagaimana Mengisi Rumah Itu Dengan Berbagai Kegiatan Untuk UIR Cantur Dharma Ada Disitu Nanti Ada Bilik Pendidikan Pengajaran Penelitian Pengabdian Dan Da'wah Islam Seluruh Dosen UIR Seluruh Dosen UIR Dan Kegiatan Kejerman Ini Pasti Membawa Dan Mewujudkan Visi UIR Tadi Rekognisi Internasional Kami Berempat Nanti Akan Mengisi Bilik Yang Tadi Jadi Berkelas Dunia Tidak Hanya Bisa Disebut Sebut Gitu Saja Tidak Latahan Aja Kita Tidak Di atas Kertas Tapi Harus Ada Dokumen Dokumen Di atas Kertas Yang Dikeluarkan Oleh Pihak Luar Negeri Sebagai Mitra Kita Bukan Kita Yang Mengeluarkan Tapi Pihak Luar Negeri Ada Invitation Ada Undangannya Ada Kegiatan Apa Yang Dilakukannya Sana Kemudian Rekognisi Itu Diwujudkan Dalam Bentuk Sertifikat Dan Sertifikat Itu Sangat Besar Sekali Membahnya Baik Bagi dosen Yang bersangkutan Apalagi Bagi Lembaga Apa Capaian Yang Lebih Luar Luaran Yang Akan Dirah Dalam Kegiatan Akademik Luar Kalau Mau Maksimal Lagi Mau Lebih Hebat Lagi Paper Paper Yang Disajikan Nanti Bahan Yang Dipresentasikan Diskusikan Kalau Ini Nanti Dikemas Dengan Lebih Baik Lagi Diharap Kan Menjadi Artikel 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 Bisa Ditulis Bersama Empat Orang Ini Dengan Plus Dua Orang Profesor Jerman Menjadi Satu Artikel Kolaborasi Tiga Kampus Ini Luar Biasa Kalau Dalam Satu Kampus Satu Dua Kampus Itu Biasa Ini Tiga Kampus Nanti Dengan Tema Kursus Digitalization Of Law In Society Apalagi Kalau Itu Diterbitkan Menjadi Buku Menjadi Buku Tiga Negara Artikel Terbit Buku Terbit Dalam Bahasa Jerman Dalam Bahasa Inggris Dalam Bahasa Indonesia Rencana Prof Setelah Dari Jerman Mana Lagi Sasaran Untuk Pengembangan Amerika Buku Kita Kita Mengimbau Semua Teman Teman Di UIR Ya Kawan Kawan Kolega Yang Punya Networking Di Luar Tolong Diperhatikan Dibangun Terus Jejaring Karena Tanpa Itu Pastilah UIR Tidak Akan Ada Apa Apanya Sekedar Punya Visi To be World Class Islamic University Kalau Tidak Ada Wujudnya Dalam Networking Yang Dibangun Kemudian Mereka Datang Kesini Dan Sebaliknya Kita Harus Kesana Berarti Dosen Secara Personal Pun Dia Bisa Melakukan Visiting Profesor Didukung Kayak Saya Misalnya Walaupun Ke Malaysia Itu Bisa Didukung Pak WR Kata Pak Rektor Bisa Didukung Tapi Pembiayaannya Kalau Bagi Dosen Lain Seperti Apa Pak Jadi Memang Di Dalam Anggaran Kita Ada Anggaran Kerjasama Kerjasama Baik Di Dalam Negeri Sebagai Wujud Kerjasama Seperti Tadi Itu Ada Visiting Dektoran Misalnya Atau Pesan Profesor Itu Nanti Akan Memang Sudah Diakomodi Di Dalam Anggaran Tahun Itu Satu Tahun Kira-kira WIR Menyiapkan Anggaran Untuk Perjuangan Akademik Yang Kerjasama Tadi Saya Lupa Anggar Pastinya Biasanya Kalau Dosen Lakukan Network Sendiri Seseorang Standar Yang Kita Sudah Punya Alhamdulillah Kita WIRKAN Sudah Punya Standar Biaya Umum Untuk Kegiatan Kemudian Perjalanan Dinas Dalam Maupun Luar Dalam Memenuhi Konsensi Misalnya Sudah Ada Standar Biaya Yang Berlaku Dan Biasanya Kita Biaya Full Sesuai Kebutuhan WIR Ini WIR2 Sudah Memberikan Laluan Bagi Dosen Untuk Membuat Kerjasama Seperti Itu Nah Untuk Mahasiswa Bagaimana Ini kan Pak WIR Bidangnya Juga Bidang Kemahasiswaan Kira-kira Mahasiswa Diberi Laluan Juga Melakukan Kerjasama Kerjasama Seperti Itu Kan ada Student Lecture Jadi Perlakuan Yang Sama Juga Diberikan Kepada Mahasiswa Karena Itu Juga Memerupakan Amanat Dari Visi Misi Kita Yang Kita Capai Di Tahun 2041 Dan Kegiatan Exchange Lecture Itu Sudah Diikuti Oleh Kegiatan Exchange Student Tahun Lalu Sudah Ada Yang Baru Pulang Dari Amerika Dan Kita Berharap Setelah Ini Pak Randy Itu Akan Diikuti Oleh Mahasiswa Kita Yang Lainnya Dan Upaya Sosialisasi Kemudian Pemberian Motivasi Kepada Adik-adik Itu Sudah Kita Lakukan Tadi Pak Rektor Ada Dua Mahasiswa Kita Yang Sudah Kuliah Di Jerman Dalam Program Yang Sedang Berjalan Sekarang Untuk Satu Semester Itu Biayanya Gimana Sesuai Dengan Tagline Program Ini Yang Dibiayai Oleh DAD Baik Untuk Yang Visiting Profesor Masuk Dalam Paket Yang Satu Setengah Miliar Nah Bagaimana Kita Memberikan Peluang Pak WR Kepada Mahasiswa Mahasiswa Lain Saya Kira Pasti Banyak Yang Pengen Menikmati Apakah Kuliah Di Sana Walaupun Program Kalau Kami Perhatikan Pak Doktor Safriyadi Peluang Itu Dapat Ditangkap Kalau Adik-adik Mulai Informasi Jadi Dia Harus Rajin Untuk Searching Informasi Ini Terutama Di Platform Sosial Media Kita Sebagai Ruang Informasi Klik Terus Kalau Anda Berminat Untuk Melakukan Kuliah Melalui Program Ini Rajin Buka Link Ya Pak Rendy Rendy Kasih tip Ke adik-adik Mahasiswa Bagaimana Supaya Mereka Bisa Bisa Melek Dengan Informasi Itu Kepada Adik Mahasiswa Kemudian Juga Kepada Dosen Sehingga Dalam Kurun Waktu Lima Atau Sepuluh Tahun Yang Datang Makin Banyak Dosen Uir Menimba Studi Baik Ke Jerman Ke Asia Atau Ke Timur Tengah Sekali Baik Terima kasih Pak Doktor Seyafri Adi Pertama Yang ingin Saya Sampaikan Memang Sebagaimana Saya Sampaikan Pak Rektor Tadi Bahwa WCU Itu Ada 6 Indikator Yang Harus Disi 6 Indikator Penilaian Mulai Daripada Kinerja Kelombagaan Akademik Setelah Itu Juga Ada International Student Artinya Pertukaran Mahasiswa Tadi Juga Ada Dalam Konteks Foreign Lecturer Ataupun Dosen Asing Dan Juga Adalah International Staff Juga Staff Akademik Juga Dilibatkan Dalam hal ini Maka Oleh Karena Itu Untuk Adik-adik Mahasiswa Sebagaimana Hari Ini Kita Punya Program Di Commending Board Itu Indonesia International Indonesia Student Mobility Award Jadi Sekarang Kita Sedang Berjalan Di Isma Dan Alhamdulillah Sebagaimana Yang Disampaikan Juga Oleh Pak Rektor Kemarin Bahwa Di Bulan Yang Lalu WIR Itu Masuk Dalam 10 Universitas Di Indonesia Yang Terdaftar Dalam University Mobility In Asia Pasifik Jadi Artinya Pak Mas Adik-adik Semua Bahwa Dalam Program UMAP Ini Nanti Di Bulan Agustus Sampai September Itu Akan Dibuka Program Summer Camp Di Brunei Dan Di Kanada Kita Akan Share Ke Sosial Media WIR Dan Kui WIR Official Kita Akan Share Di Sosial Media Dan Surat Secara Resmi Sehingga Nanti Mudah-mudahan Adik-adik Bisa Join Dalam Program Tersebut Karena Program Itu Diadakan Berbagai Universitas Dan Insyaallah Kalau kita Sudah Melaksanakan Ikut Mudah-mudahan Di tahun Depan Kita Sudah Memenuhi Syarat Untuk Universitas Host Dalam Program Summer Camp International Mungkin Mereka Bisa Social Project Cultural Dan Bicara Tentang Academic Collaboration Di Universitas Islam Target Kita Memang Tidak Hanya Sebagai Negara Universitas Yang Ikut Tapi Juga Sebagai Universitas Yang Menyelengkarakan Program Internasional Sehingga Ini Juga Mampu Mendukung Daripada Projek Jadi Jangan Ragu Lagi Adik Adik Mahasiswa Ataupun Adik Talon Mahasiswa Silahkan Bergabung Bergabung Universitas Islam Riau Hubungi Pak Rendi Silah T3 Redung Rektorat Terima Kasih Pak Rektor Baik Rektor Pak WR2 Pak WR3 Pak Rendi Terakhir Pak Sebelum Ini Diakhiri Karena Prof Berangkat Pak WR2 Berangkat Pak WR3 Berangkat Kepala Kui Berangkat Rektorat Seperti apa Ada Rektor Satu Satu Yang Sebagai Tuan rumah Menjaga Menjaga Pos Baik Sahabat WR Demikian Bincang Ringan Kita Dalam Program WR News Dengan Pak Rektor Universitas Selam Riau Profesor Doktor Haji Safrinaldi SHMCL Kemudian Dengan Pak Wakil Rektor Dua Pak Doktor Firdaus Juga Wakil Rektor Tiga Pak Doktor Admiral SHMH Kemudian Dengan Kepala Kantor Urusan Kerjasama Pak Doktor Rendi Nah Keempat Ini Hari Beberapa Hari Ini Akan Meninggalkan Tanah Air Melakukan Kunjungan Akademik Kedua Universitas Di Jerman Kita doakan Semoga Mereka Berhasil Terima kasih Kita Bertemu Kembali Dalam Program Yang Sama Dengan Tema Yang Berbeda Terima Kasih Pak Rektor Terima Kasih Pak WR2 Pak WR3 Pak Rendi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai 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 Terima kasih.